Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Guru Wira Sakti Pada pertemuan kali ini kita akan mengulas terkait Manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit Jadinya pada hari ini ada dua materi yang saya akan sampaikan Yang pertama adalah yang tadi, manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di rumah sakit Kemudian akan dilanjutkan dengan materi yang kedua Secara pengertian, apa sih terkait kesehatan dan keselamatan kerja Yang pertama adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan Dan meningkatkan derajat kesehatan para pengerja dan guru Dengan cara pencegahan kecelakaan, penyakit akibat kerja Pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan dan pengobatan dan rehabilitasi Jadinya kesehatan dan keselamatan kerja ini menjadi standar sekarang Menjadi standar di berbagai profesi Salah satunya yang kita lebih ketatkan lagi adalah di dunia profesi, di dunia kesehatan Mulai dari perawat, dokter, dan lain-lain Untuk apa? Mencegah terjadinya kecelakaan kerja Yang mengakibatkan masalah untuk perawat, dokter, ataupun untuk pasien Hal ini juga terjadi pada contohnya di dunia penerbangan Sekarang di mana standar terkait keselamatan kerja itu sangat tinggi Ya, mulai dari pilot itu enggak boleh melakukan screening kesehatan Mulai pesawatnya dilakukan screening, buat ngapain Buat supaya dalam perjalanannya pesawat itu dari satu tempat ke tempat lain Itu tidak terjadi suatu kecelakaan Atau diminimalkan sekecil mungkin Kemudian, dari manajemen K3 di rumah sakit sendiri itu apa sih? Yang pertama adalah suatu proses kegiatan yang dimulai dengan Tahap perencanaan, pengorganisian, pelaksanaan, dan pengendalian Yang bertujuan untuk membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit Jadinya, kenapa kok manajemen K3 ini penting? Yang pertama, menjadikan budaya Di mana di lingkungan rumah sakit, untuk siapa? Untuk semua SDM yang ada, bahkan lingkungannya Tujuannya apa? Untuk melindungi semua hal yang berada di rumah sakit Jadinya meminimalkan agar tidak terjadi kecelakaan pada saat berada di rumah sakit Seperti itu Kemudian, apa upaya K3 di rumah sakit? Jadinya upaya K3 di rumah sakit itu dilakukan dengan beberapa metode Dengan cara tenaga kerjanya Dari segi SDM-nya itu harus ditata Mulai dari yang memberikan pelayanan medis Membelikan pelayanan asuan keperawatan Harus mempunyai standar Siapa yang boleh bekerja di sana? Kemudian juga pada bagian cleaning service Apa protapnya? SDM seperti apa? Kemampuan seperti apa yang harus dipunyai? Kemudian dari cara dan metode kerja Gimana sih cara kerjanya menjadi seorang perawat? Bagaimana melakukan asuan keperawatan? Bagaimana melakukan tindakan? Bagaimana melakukan komunikasi? Kemudian dari alat-alat kerja Jadinya selain dari tenaga kerja dan metode kerja Ada alat-alat kerja yang menjadikan standar Minimal itu standar nasional Indonesia Supaya apa tidak terjadi kesalahan pada alat tersebut Kemudian proses kerja dan lingkungan kerja yang berada di lingkungan rumah sakit Jadinya hal itu dilakukan untuk ngapain? Untuk melakukan upaya peningkatan dan pencegahan pengobatan dan pemulihan yang berada di rumah sakit Jadinya komponen K3 itu ada tiga Yang pertama terkait kapasitas kerja Adalah kemampuan seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik Pada suatu tempat kerja dalam waktu tertentu Jadinya salah satu komponen itu kapasitas kerja Jadinya harus mempunyai standar nih Apa sih kemampuan yang harus dimiliki? Contoh Contoh pada saat perawat bekerja di ruang instalasi darurat Kemampuan apa yang harus dimiliki? Contoh Minimal mempunyai kemampuan terkait basic life support Kemudian mempunyai kemampuan terkait basic trauma life support Kemudian memahami gambaran EKG Atau ditingkatkan lebih tinggi lagi Dengan memahami basic life trauma life support Atau ACLS Life fund cardiac life support Kenapa dibuat standar seperti itu? Agar Pekerja atau perawat yang bekerja di sana Dalam menghadapi pasien Atau melakukan penanganan pada pasien atau klien Itu melakukan penanganan sebaik mungkin Sesuai dengan kapasitasnya Jadinya Kalau sumpahnya perawat tidak mempunyai kemampuan seperti itu Apa yang terjadi? Maka dalam melaksanakan tugasnya akan menjadi terhambat Yang diberikan ke pasien menjadi berkurang Sehingga apa? Maka akan berisiko untuk terjadinya kecelakaan kerja pada saat penanganan di instalasi gawar darurat Yang kedua adalah terkait beban kerja Beban kerja ini disini apa? Adalah suatu kondisi yang membahami pekerja baik secara fisik maupun non-fisik dalam menyelesaikan pekerjaan Kondisi tersebut dapat diberberat dari kondisi lingkungan yang tidak mendukung secara fisik dan non-fisik Jadinya Dimaksud beban kerja ini Dalam memberikan asuan Itu harus terbuat beban kerjanya itu seperti apa? Contoh Dalam melakukan tindakan injeksi Butuh waktu seberapa? Contoh Waktu normalnya Pemberian pemasangan cairan intravena dengan durasi 15 menit Maka Dibuat beban kerja atau protap bagaimana seorang perawat itu bisa melakukan tindakan dengan cepat dan benar Dan sesuai dalam waktu 15 menit Berapa kali yang bisa dia berikan dalam satu shiftnya seperti itu Jadinya enggak boleh beban kerjanya berlebih untuk pasien Untuk perawat seperti itu Kemudian Selain dari kapasitas dan beban kerja Ada komponen yang selanjutnya yaitu dari lingkungan kerja Jadinya Lingkungan ini juga mempengaruhi terkait Kecelakaan yang terjadi di rumah sakit Faktor apa saja yang bisa terjadi di lingkungan kerja? Yang pertama adalah faktor fisik Faktor kimia Faktor ergonomi Dan faktor psikososial Terkait hal ini saya akan jelaskan lebih detailnya pada set selanjutnya Apa sih yang dimaksud dengan faktor-faktor tadi Atau penyakit akibat kerja Atau kita singkat PAK di rumah sakit Umumnya berkaitan kelima faktor ini Yang dimaksud dengan bahaya potensial di rumah sakit Yang pertama itu adalah faktor biologi Nah ini biasanya yang diakibatkan oleh kuman patogen Yang berasal umumnya dari pasien Seperti apa itu faktor biologi Seperti virus Kemudian seperti bakteri Kemudian seperti jamur Itu yang dimaksud dengan faktor biologi Kemudian yang selanjutnya disambut faktor kimia itu adalah apa? Yaitu pemaparan dalam dosis kecil Namun terus menerus seperti antiseptif pada kulit atau gas anestesi Yang menyebabkan permasalahan pada bagian tubuh manusia karena terpapalah tersebut Kemudian hal yang ketiga adalah faktor ergonomi Apa ergonomi? Dari posisi tubuh yang salah Bisa dari cara duduk yang salah Cara memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat lain Kita kan gak bisa contohnya Yang menjaga adalah Perawat wanita dua Dengan berat badan contohnya 5 kg Harus memindahkan pasien laki-laki yang berat badannya 80 kg Pada saat kita memindahkannya dengan teknik yang salah Apa yang terjadi bisa mengakibatkan Satu Pasiennya bisa terjatuh Dari badannya Kedua Perawat bisa mengalami LBP LBP Kalau zaman dulu itu pakai Apa ya Cover bed Apa namanya Pakai Pelindungnya Kasurnya Atau spraynya Ditarik Dikeret Biar lebih mudah Biar memindahkan pasien itu tidak menggunakan Bebannya Seperti itu Kemudian yang keempat adalah Dari faktor fisik Dimana dosis kecil yang terus menerus Seperti Kena suhu panas yang tinggi Yang terkena kulit Ini bisa membahayakan Kemudian tegangan tinggi Pada sistem reproduksi Kemudian radiasi ini juga berpengaruh Kemudian juga dari faktor psikologis Contohnya Ketegangan Yang bekerja di kamar bedak Kemudian penerimaan pasien Atau stressor yang tinggi Bagi yang bekerja di istalasih Gawat darurat Apalagi kemarin Pada kondisi covid Wadah awal-awal Karena takut Terus yang kedua Karena jumlah antara tenaga medis Dan pasien itu yang tidak berimbang Bisa meningkat dua kali lipat Tiga kali lipat Empat kali lipat Yang kondisi terus menerus Dalam waktu yang jangka Waktu yang panjang Itu menyebabkan Psikologisnya Kemudian Banyak menghadapi Pasien-pasien dengan gangguan jiwa Yang terus menerus Kemudian Ini adalah beberapa contoh Terkait Identifikasi potensi bahaya kesehatan Yang terpacar pada pekerja pasien Dan pengantar pengunjung Meliputi hal ini Seperti yang saya sebutkan tadi Faktor fisik Contohnya Dari kebisingan Yang bisa terjadi Suhu Getaran Dan latihan Sedangkan kimia Ini bisa dari Seperti cairan formaldehid Alkohol Atelin oksidan Bahan pembersih lantai Disfektan Klorin Kemudian biologik Ini dari Seperti bakteri Virus Mikroorganisme Tikus Kacaua Kemudian dari ergonomi Posisi statis Manual handling Dan mengangkat beban Psikososial Contohnya beban kerja Hubungan atasan dan bawahan Yang menjadikan stresor Ya Ada hubungan yang tidak harmonis Hubungan antar pekerja yang tidak harmonis Yang munculkan potensi bahaya Psikososial Kemudian Mikroorganisme Contohnya terjebit mesin Tergulung atau terpotong Karena kita melakukan tindakan invansif Itu berisiko juga Kemudian Elektrik Tersengat Karena banyak kita menggunakan alat-alat Terkait kelistikan Kemudian yang selanjutnya Ini adalah limbah Contohnya limbah Wadah medis dan non-medis Limbah gas Atau limbah cair Berikut ini adalah Tabel-tabel Terkait Bahaya-bahaya Lingkungan yang bisa terjadi Mulai Bahaya fisik Bahaya kimia Bahaya biologi Ergonomi Psikososial Bahaya mekanik Bahaya listrik Dan kecelakaan Kecelakaan dan limbah rumah sakit Ini ada beberapa contoh Yang bisa Anda baca Kemudian Saya akan berikan contoh Bahaya potensial Berdasarkan lokasi Dan pekerja di rumah sakit Antara lain Ini jadinya Ini dijelaskan Lebih rinci Bahaya potensialnya Lokasinya Juga Pekerja Yang paling berisiko Itu siapa Contoh Bahaya potensial Itu dari Bahaya fisik Yang pertama Itu bising Ini biasanya Dilakukan Terjadinya Di mana Di PS rumah sakit Bisa Terjadi Di laundry Lokasinya Di dapur Gedung Yang ada Jencitnya Siapa Yang berisiko Pekerjanya Adalah karyawan Yang bergerak Di lokasi tersebut Bisa teknisi Petugas laundry Petugas yang masak Yang terus menurut Terpapar Dari kebisingan tersebut Kemudian Yang selanjutnya Dari bahaya fisik Adalah dari getaran Ini biasanya Ruang-ruang mesin Dan peralatan Yang mengesilkan Getaran Tinggi Siapa yang berisiko Ya perawat Cleaning service Dan lainnya Itu bisa Bisa muncul Kemudian Bahaya potensial Yang selanjutnya Adalah debu Di mana ini Di lingkungan-lingkungan Yang bisa memunculkan Debu yang sangat tinggi Seperti di mesin Jenset Bengkel kerja Untuk memperbaiki Alat-alat Laboratorium gigi Yang gudang Rekam medis Siapa yang Yang berisiko Pekerjanya Adalah petugas Sanitasi Teknik sikisi Petugas IPS Dan rekam medis Itu bisa Berisiko Mengalami Bahaya terkait Debu Kemudian Bahaya terkait Panas Seperti lokasinya Di CSSD Di dapur Di laundry Karena panas Dari Suhu Dari proses Pemasakan Atau alat Laundrynya Suhu yang panas Terus-menerus Ini kan risiko Untuk terkena Panas tersebut Siapa yang berisiko Pekerjanya Seperti pekerja Di dapur Pekerja Laundry Petugas sanitasi Di PS Rumah Sakit Kemudian Bahaya potensial Disini Radiasi Lokasinya Seperti di Ruang X-ray Ruang City Scan OK Yang menggunakan SEAM Atau unit Kiki Siapa yang disana Ya para pekerja Disana Kayak X-ray Petugas Perawat yang mengantarkannya Bisa berisiko juga Radioterapisnya Radiografernya Onkologinya Kardiokologi Dan lain-lain Bisa menjadi Berisiko Pada pekerja disana Kemudian Yang selanjutnya Faktor risikonya Ini dari kimia Ya Contohnya Dari bahan dispektan Ini bisa semua area Ya kan Kita sering menggunakan Cairan ini Jadinya semua Petugas kebersihan Dan perawat itu Berisiko Kemudian Bahaya potensial Dari cetotoxid Ya Formaldetid Ya Solvent Dan gengas anestesi Bisa Anda baca Di tabel ini Mulai dari Lokasinya Dan pekerja yang Paling berisiko Itu yang seperti apa Kemudian Yang selanjutnya Ini adalah Bahaya dari Faktor biologis Faktor biologis Ini biasanya Disebabkan oleh Virus Seperti AID Ya Kemudian Virus hepatitis Juga bisa Yang sekarang lagi Ngetrend adalah Covid-19 Juga bisa Atau Cintomegalovirus Bisa Atau Rubela Bisa Tuberkulosis Bisa Siapa Di sini Kalau IV Itu di ruang IGD Di kamar Opasi Ruang pemeriksaan Kiki Laboratorium Dan Lone Siapa yang Pekerja yang Paling berisiko Dokter Perawat Dan Laboratorium Sehingga Pada saat Kita menemui Pasien yang Berisiko Contohnya Pada sekarang Covid-19 Maka Ada standarnya Protonanya Menggunakan APD level 3 Seperti itu Bahkan Sebelumnya Adanya Covid Pada pasien Tertulang HIV Virus HIV Maka Penanganannya Ke pasien Makan dengan Proton yang tinggi Mulai Tempat tidurnya Dipasang Dengan Plastik Yang Melakukan Tindakan Memakai Heskun Kemudian Memakai Masker Untuk Ngapain Untuk Mencegah Untuk Tertulang Kemudian Yang selanjutnya Dari Bahaya Potensial Dari segi Ekonomi Ini bisa Terjadi Karena apa Yang pertama Karena Pekerjaan Yang dilakukan Secara manual Contoh Di lokasinya Area pasien Di tempat Penyimpanan Barang Dan gedung Siapa yang paling berisiko Adalah Petugas Yang menangani Pasien Dan barang Kemudian Postur Yang salah Dalam Melakukan Pekerjaan Semua area Semua karyawan Contohnya Yang simple Salah Mengangkat Salah Posisi Duduk Atau Tempat Duduk Yang tidak Nyaman Ini bisa Mengalami Masalah Seperti itu Apalagi Dengan Didukung Oleh Faktor Degeneratif Usia Yang semakin Menurun Kemudian Yang selanjutnya Karena Pekerjaan Yang berulang Jadinya Semua area Seperti dokter Kiki Petugas Kebersihan Physioterapis Dan software Ini bisa berisiko Kemudian Bahaya Psikososial Ini adalah Bisa Contohnya Adalah Sering kontak Dengan pasien Yang kerja Bergilir Kerja Berlebihan Ancaman secara Fisik Jadinya Semua area Lokasinya Bisa Dan semua Karyawan Kemudian Faktor Lagi Faktor Mekanikal Seperti Terjepit Mesin Tergulung Terpotong Tersayat Tertusuk Jadinya Semua area Yang terdapat Perlatan Mekanik Semua Karyawan Juga Bisa Kemudian Elektrikal Bisa Tersetung Terbakar Ledakan Lokasinya Dimana Semua area Yang Terdapat Arus Atau Instalasi Listrik Semua Karyawan Juga Bisa Limbah Biasanya Tertumpah Tertelan Terjepat Terhirup Tertusuk Semua area Juga Yang bisa Menghasilkan Limbah Padat Limbah Cair Dan Limbah Gas Semua Karyawan Juga Beresiko Sehingga Apa Sehingga Diperlukan Namanya Respon Kegawar Daratan Di rumah Sakit Supaya Apa Karena Dengan Kegawar Daratan Dapat Terjadi Rumah Sakit Maka Suatu Kejadian Yang dapat Menimbulkan Kematian Atau Luka Serius Bagi Pekerja Pengunjung Atau Masyarakat Atau Dapat Menutup Kegiatan Usaha Dan Mengangguk Operasi Sehingga Menyebabkan Perusakan Fisik Lingkungan Ataupun Mengejam Finansial Dari Citra Rumah Sakit Sehingga Rumah Sakit Itu Mutlak Untuk Memerukan Sistem Tangga Darurat Sebagai Bagian Dari Manajemen Kesehatan Dan Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit Oke Itu Saja Pertemuan Saya Yang Materi Pertama Akan Saya Lanjutkan Dengan Materi Yang Kedua Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima